aduh gimana ini Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kepada terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini yang mana kita merindukan akan kebersamaan Lesti dan Bilar selesai hari ini buka puasa ya Rizky Bilar melalui hari ini dengan syuting JBB namun di malam hari ini adalah hal yang cukup menarik adalah penampilan doi dari Lesti Rizky Bilar yang tambah cakep karena dia potong rambutnya apakah ia potong rambut karena malam hari ini akan tampil dengan kekasihnya lihatlah betapa tampannya sebagaimana disampaikan oleh Ali Lobster yang mengunggah beberapa jam yang lalu bahwa si diri Lesti akan ada malam hari ini di konser top 42 grup 1 putih yakni pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat ya dia akan menjadi juri Lobster memulai unggahnya memberikan caption bismillah jangan lupa malam ini tanggal 17 April 2020 ada penampilan listrik jalan di juri putih program di dadu konser 2000 ya konser top 42 guys wih tentu penampilan Rizky Bilar mencuri perhatian dan membuat kita semua pada kesemsem apalagi pujaan hatinya yang melihat stylish rambut Rizky Bilar yang baru selesai dipotong tentunya bikin semua pada demen nih betapa gantengnya abang kita ini Rizky Bilar saat dipotong begitu apalagi malam hari ini ia akan tampil dengan si doi benarkah demikian kita simak hal-hal berikutnya tetapi jangan lupa bagi kalian semuanya untuk selalu support channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena tentu kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan bilang di malam hari ini yang mana udah pada kita tunggu tentunya membuat semua tak sabar bagaimana kah kelanjutan kisah mereka yang selalu tampil humoris romantis dan juga membuat kita semua bahagia tak hanya kita yang bahagia tapi mereka berdua yang makin hari makin tampak bahagia makin hari makin tampak begitu cocok satu sama lain sebagaimana disampaikan oleh Lesti bahwa dirinya pun sudah merasa benar-benar jatuh hati jatuh cinta pada kekasihnya tersebut begitu pun Rizky Bilar yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak mau kehilangan kapal kitnya itu dia tak mau kehilangan Lesti ke Jora sehingga kita berharap juga dan mendoakan mereka yang ditemukan karena ketidaksengajaan dan takdir ilahi ini akhirnya bisa mengikat hubungan mereka menjadi sepasang suami istri tentu doa dan dukungan dari kita semua serta keluarga yang jelas-jelas sama-sama mendukung oleh keluarga Lesti yang sama-sama mendukung hubungan mereka yang segera dihalalkan tentunya menjadi sesuatu yang semestinya dan seharusnya dan tentu hal itu juga merupakan bentuk sesuatu yang namanya dukungan dan beradari keluarga mereka tentu kita pun mengamini hal tersebut dan ingin segera melihat dan menyaksikan Lesti dan Bilar segera dipertemukan di belakangnya apalagi di malam hari ini seandainya mereka bisa tampil bersama sungguh kocak malam hari ini atau seperti hari-hari sebelumnya di malam hari 9 menemani Lesti saat syuting di Indonesia itu juga menjadikan sesuatu hal yang membuat kita bahagia dan bapak makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan terkabar terbaru terupdate mereka berdua jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk, bye-bye